Horas, selamat datang di Batak Malaysia Channel Media sosial kerap kali melahirkan fenomena viral yang membuat netizen penasaran Berbagai kejadian yang dibagikan di media sosial akan dengan cepat menyebar dan menjadi perbincangan publik Tak hanya soal berita-berita yang terjadi di tanah air namun juga ada beberapa sosok yang tak lepas dari sorotan hingga menjadi viral Salah satunya yakni sosok polisi yang beberapa waktu lalu pernah menjadi perbincangan hangat warganet Dimana ada momen unik saat pengamanan arus lalu lintas pada hari kedua lebaran di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara Ayah dan anak sesama anggota Polri bertugas bersama mengatur arus lalu lintas yang padat di Jalan Sutomo Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar Bribda Juan Putra Manurung dan ayahnya AKP Banuara Manurung yang menjabat kasat reskrim Polres Pematang Siantar Pengamanan ini dipimpin langsung ke Polres Pematang Siantar AKBP Fernando Karena keterbatasan personel, hampir seluruh polisi dari berbagai satuan di jajaran Polres Pematang Siantar Dikerahkan untuk mengamankan arus lalu lintas dan menjaga situasi kampipmas selama lebaran tahun 2022 Pantauan di lokasi ada seorang Taruna Akpol tingkat 2 Brigadir Dua atau Bribda Juan Putra Manurung Dan ayahnya AKP Banuara Manurung yang menjabat kasat reskrim Polres Pematang Siantar Ayah dan anak ini bertugas sama-sama mengatur arus lalu lintas saat lebaran Mereka bersama polisi lainnya mengatur arus kendaraan yang datang dari arah Medan Menuju kawasan Tapanuli karena sempat terjadi kepadatan kendaraan Pematwil Siantar Barat AKP Penanggolan mengatakan kehadiran Taruna Akpol Bribda Juan Putra Manurung Merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat Pada kesempatan itu Kasiwas Polres Siantar AKP Penanggolan selaku Pematwil Ops Ketupat Toba 2022 Kecamatan Siantar Barat menyampaikan kehadiran Brigadir Dua Taruna Juan Putra Manurung Taruna TK 2 Angkatan 55 Batalion Satya Dharma melaksanakan pengaturan lalu lintas Disimpul jalan sebagai pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi kemacetan Dan kepadatan arus lalu lintas khususnya pada hari kedua lebaran Hari Raya Idul Fitri Terima kasih telah menonton!